Saibnu Abad yang mensarai kitab Al-Hikam ini berpedapat. Beliau menulis wakilah. Wakilah ada sebuah pedapat. Sesungguhnya sebab mengapa Allah memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail, itu karena sifat kerasnya yang ditunjukkan saat di hadis yang tadi. Begitu melihat orang maksiat, habisi, habisi, habisi. Itu kemudian diberikan cobaan seperti ini. Ini Karena keras, sikap kerasnya dan sedikitnya rasa kasih sayangnya Nabi Ibrahim kepada para orang yang berbuat durhata. Bapak dan saudara-saudara malam hari ini kita masih meneruskan penjelasan tentang Man itala'a ala ashraril ibad walam yatakhallagdir rahmatil ilahiyati kana itila'uhu fitnatan alaihi wasababan lijarril wabali ilaihi Barang siapa yang mampu melihat rahasia hamba namun belum mampu untuk berakhlak dengan kasih sayang ilahiyah maka penglihatannya tersebut adalah fitnah dan menjadi sebab menarik kerusakan untuknya. Nah, lalu kemudian dijelaskan tentang rahmat betapa agama Islam itu adalah mempunyai visi ya atau nilai besar yang dibawa yaitu rahmatan lil'alamin kalau kita memahami bahwa visi besar agama kita itu adalah rahmatan lil'alamin maka apapun yang ada di dalam di dalam agama itu kalau tidak memunculkan rahmat kalau tidak terwarnai rahmatan lil'alamin maka itu bisa jadi adalah sebuah kesalahan sebuah ketimpangan Bismillahirrahmanirrahim wa'ana'ali radiyallahu'an dan dari sahabat ali menantu Rasulullah s.a.w mudah-mudahan Allah meridui beliau Anin Nabi s.a.w ini sebuah hadis olah Rasulullah s.a.w bersabda lama arallahu tadkala Allah memperlihatkan Ibrahim kepada Nabi Ibrahim malakutas samawati wal'ar yaitu alam malakut bumi dan langit asyrafa maka Nabi Ibrahim itu melihat jadi tadkala Allah itu memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim ala malakut maka Nabi Ibrahim itu kemudian melihat ala rojulin kepada seorang lelaki muhtaliin yang melakukan bimaksiatin dengan maksiat min ma'asi min ma'asi lahi azza wajal dari berbagai kemaksiatan atau kedua hargaan kepada Allah s.w.t pada Allah wala'i maka kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah bahalaka maka orang yang didoakan itu kemudian mati wakal lika dan kemudian Nabi Ibrahim melihat lagi seorang laki-laki yang sedang melakukan kemaksiatan kepada Allah lalu Nabi Ibrahim mendoakan orang itu lalu mati lagi wakadhalika alal akhor sebagaimana itu untuk yang lelaki lain wakakhor dan juga untuk yang lain bahalaku maka pada meninggallah pada rusak itu maknanya meninggal rusak kalau arti aslinya tapi binasa atau meninggal jadi Nabi Ibrahim tatkala diperlihatkan alam malakut melihat orang maksyiat itu didoakan mati matilah orang itu melihat lagi mungkin itu bisa jadi satu malam atau malam yang lain melihat lagi didoakan lagi mati lagi maka Allah kemudian memberikan wahyu kepada ilahi kepada Nabi Ibrahim ayya ibrahim wahai ibrahim ayya ibrahim wahai ibrahim inna karajulun sesungguhnya engkau ini firman Allah inna karajulun sesungguhnya engkau itu seseorang lelaki mustajah berda'wati yang mustajah berdoanya wala tada'k maka janganlah engkau berdoa ala ibadi bahasa jawa itu wala tada'k mengkau ala ibadi melarat yang atasi kamu lahu masa Indonesia mungkin begini ya wala tada'k dan janganlah engkau berdoa kejelekat ala ibadi untuk hamba-hamba nabi 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 ibrahim itu begitu kalau bahasa kita itu ingkisaf gitu muka safah melihat orang maksiat didoakan mati didoakan mati nabi ibrahim itu gak terima saking saking ingin betapa dia itu membela Allah ini orang-orang sudah di bumi dikasih nikmat maksiat terus doakan mati doakan mati kemudian Allah memberikan wahyu itu bahaya nabi ibrahim janganlah seperti karena doamu itu mustajabah jangan mendoakan kejelekan untuk hamba-hamba sesungguhnya mereka itu adalah dariku dariku ala salah si shi sholin mendapatkan tiga tiga hal tiga kualitas itu kalau peterjemahannya google itu tiga kualitas kalau bahasa jawa tiga pekerti tiga keadaan atau tiga pilihan tiga pilihan imma ayatuba kadangkala dari orang-orang yang bermaksiat kadangkala ayatuba mereka itu memohon ampun atau bertobat sobo'al abdu abdu minhum diantara mereka dari ibad imma imma ayatuba abdu minhum fa'atub bu'alaihi ada kalanya mereka itu bertobat hambaku itu diantara hamba-hambaku fa'atub bu'alaih maka aku menerima taubat untuk mereka pertama ya wa'imba an'ukhiri dan ada kalanya dikeluarkan dikeluarkan itu atau nanti kalau konteksnya dilahirkan minhu dari mereka-mereka itu nasamatan anak turun susab bi'huli yang anak turun itu bertasbeh kepadaku artinya makna konteksnya mereka anak turunnya itu taat wa'imma'ayyab asa'ilaya wa'imma'ayyub asa'ilaya dan ada kalanya mereka-mereka itu dibangkitkan untukku maksudnya dibangkitkan itu akhirnya mereka yang maksyiat itu meninggal lalu kemudian dibangkitkan di hari akhir nanti wa'imsyitu kalau aku bergantah afautu maka aku mengampuninya memaafkannya afautu anhu wa'imsyitu aku betuhu kalau aku bergantah aku akan menyiksanya atau menghukumnya Nabi Ibrahim pada waktu seperti itu kemudian mendoakan jelek itu di beri wahyu oleh Allah diperingatkan udahlah orang-orang yang bermaksiat itu kalau yang minggu kemarin itu kan biarkanlah mereka itu dakwailah mudah-mudahan mereka itu bisa sadarkan begitu yang terakhir kalau disini disebutkan yang mereka itu sebetulnya yang bermaksiat kepada aku itu mempunyai tiga pilihan ada kalanya mereka itu mohon ampun kepada aku dan aku mengampuninya dan ada kalanya mereka-mereka itu akan menurunkan anak keturunan yang soleh seperti orang ta'if itu orang ta'if itu kan hampir semuanya melempari Rasulullah dan yang lain-lain tapi didoakan oleh Rasulullah dan akhirnya anak turunnya menjadi muslim dan mu'min yang baik dan diantara yang lain itu Syria kalau tidak salah daerah Syria yang di anak turunnya itu akhirnya juga Indonesia juga mungkin begitu saya kan gak tahu tentu tentu akhirnya sekarang kan juga banyak orang muslim kan dan ada juga mereka-mereka yang bermaksiat itu nanti ya biarkanlah meninggal itu kan itu kan urusanku ada yang aku ampuni kalau aku ingin menghukumnya ya aku hukum hadis ini akhara jahulu bukhari ini hadisnya imam bukhari di bab akkam kalau tidak gak salah babnya akkam 49 lamannya atau nomernya banyak ini juga ini juga ada an-nasai imam nasai abdharami juga mengeluarkan adis berikutnya wakilah wakilah dikatakan inna inna sababba amrillahi sesungguhnya sebab perkara Allah atau perintah Allah lahu kepada Nabi Ibrahim inna sababba amrillahi lahu sesungguhnya sebab perintah Allah kepada Nabi Ibrahim perintah yang mana bidabaki waladihi dengan menyembelah anaknya Nabi Ibrahim yaitu Nabi Ismail alaih misalam wahuwa perintah tersebut hadal makna terkait makna ini Allah di doharo minhu Allah di doharo minhu yang mana muncul minhu dari Nabi Ibrahim min gol dhatihi dari sikap kerasnya Nabi Ibrahim alal usyoti kepada para orang-orang yang bermaksian wakillat dirahmatihi lahu wakillat dirahmatihi dan sedikitnya kasih sayangnya Nabi Ibrahim lahum kepada para orang-orang yang usyot yang berbuat duraka jadi ini jarang saya dengar orang menjelaskan seperti ini jarang saya binu abad yang mensarai kitab Al-Hikam ini berpedapat beliau menulis wakillat wakillat ada sebuah pedapat sesungguhnya sebab mengapa Allah memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail itu karena sifat kerasnya yang ditunjukkan saat di hadis yang tadi begitu melihat orang maksiat habisi 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 itu kemudian diberikan cobaan seperti ini ini minhul minhul dotihi alal usyoti wakillat dirahmatihi lahu karena keras sikap kerasnya dan sedikitnya rasa kasih sayangnya Nabi Ibrahim kepada para orang yang berbuat duraka ini hampir tidak pernah saya mendengarkan pendapat yang seperti ini saya pernah mendengar pendapat yang lain tapi bukan saya baca tapi itu seperti pendapat pribadi yang diberikan oleh orang yang menurut saya juga tahu tentang alam-alam malakut dia berkata seperti ini Allah itu dalam tanda kutip marah kepada Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim itu kan sampai sepuh tidak punya anak ya kan lalu kemudian nikah lagi dengan Siti Hajar kemudian punya anak punya anak itu Nabi Ismail itu kemudian kasih sayangnya banyak terhadap anaknya itu nah Allah kasih sayangnya terlalu kepada sehingga dalam tanda kutip rodok lali rodo nabi orang lali banget ini awak dewe itu mungkin dibandingkan dengan rodo lali lali ini nabi mungkin kita aja masih di bawahnya Allah kemudian memberikan coba di perintah untuk menyembeli Nabi ada dua pendapat yang satu ini dalam kitab kitab Sarah Al-Kikam ini yang satu saya dengar orang yang juga mendapatkan pembelajaran dari Al-Quran itu bacaannya seperti ini berikutnya dan sungguh telah dituturkan dan sungguh telah dituturkan di sebagian kitab taksir An-Nahu sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam karena yuk riju Nabi Ibrahim itu di mi'rajkan bihi yuk riju bihi di mi'rajkan tentu ya bukan seperti mi'rajnya Rasulullah lain-lain mi'rajnya bahkan disebutkan sesungguhnya mu'min kaum mu'min kita-kita sekarang itu pun bisa mi'raj tapi ya kualitasnya jauh dengan Rasulullah bukan mi'rajnya Rasulullah ya mungkin berapa persennya begitu ini masih jatuh Nabi Ibrahim itu di mi'rajkan oleh Allah kuala lailatin sabun malam setiap malam ilas samai ke langit wahua kauluhu ta'ala ini terkait dengan surat di dalam Al-Quran firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-An'am ayat 75 dan demikianlah kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi dan kami memperlihatkannya agar dia termasuk orang yang yakin kalau di kitabnya waliyakunaminalmukinin tidak ada tidak ada ya cikgu yang itu kelanjutannya kan tidak ada waliyakunaminalmukinin tidak ada tidak ditulis di kitabnya tapi saya lihat di Al-Quran lengkap ayatnya seperti itu jadi Nabi Ibrahim itu dimikrajkan oleh Allah tiap malam itu untuk melihat tanda-tanda keagungan Allah agar Nabi Ibrahim bertambah yakin oleh karenanya bagi teman-teman yang sudah mengalami bisa naik ke langit entah langit keberapa nyatanya kalau kita-kita saya enggak tahu tapi banyak orang itu banyak itu artinya lebih dari dua itu kan ada orang-orang yang sudah memang melanglang buana ke langit-langit itu yora sakaru fisike tidak dengan fisiknya kalau orang biaya caranya biaya caranya gampangkan wiritan istikoma dibikir ketenan Al-Quran ini dipahami riadotun nafsu riadotun riadotun nafsi dan mujahadatun nafsu ya itu kan nah itu Nabi Ibrahim dimi'rajkan itu adalah dalam rangka untuk memperlihatkan tanda-tanda keagungan Allah maka orang yang sudah bisa kesana sini itu diantara umatnya Nabi Muhammad diantara kita-kita kalau di anugerai itu nanti diingat itu adalah Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasa jangan malah dolanan karucin ubur-uburan karucin lantur jangan melanggir liah-liah jangan sampai seperti itu keagungan Allah kok apa pak keagungan Allah ya itulah yang perlu dipikirkan saya kemarin atau tadi pagi itu melihat youtube bahwasannya ada orang yang dokter ahli syaraf ahli syaraf itu masuk islam masuk islam lalu kemudian menemukan bahwa manusia itu akan ditarik nyawanya bahasanya akan disiksa itu melalui ubun-ubun dan kenyataannya banyak orang bilang banyak orang bilang bukan saya tahu langsung ya orang kalau mati itu yang dingin duluan itu kakinya ya saya gak tahu langsung tapi katanya nah itu kan memang dari ubun-ubun artinya manusia itu disiksa atau mendapatkan itu kan setelah mati itu dari ubun-ubun Al-Quran itu mujizatnya sampai bisa dibahami dari kata-kata di Al-Quran disebutkan malam itu kan untuk istirahat ini terutama bagi yang sering meleantin itu memang iya kan malam itu menurut dokter tubuh manusia itu mengeluarkan hormon hormon yang itu memang mengajak untuk tidur dan itu berhubungan dengan mata hormon itu kalau ada cahaya maka dia bingung karena kalau malam hormon itu keluar terus mata kalau masih ada cahaya dia bingung maka tidur pun oleh Rasulullah kita itu disarankan untuk matikan tidur malam itu jam berapa sih Pak Yesus maling api jam 10 jam 10 jam terlut kalau kita wah paling jam relas jam 9 jam 10 oke di sebagian tafsir tadi kan disebutkan bahwa Nabi Ibrahim tiap malam itu mikros maka kemudian dimikroskanlah Nabi Ibrahim data laylatin dalam suatu satu malam patola'a maka melihatlah Nabi Ibrahim alamudnibin kepada orang yang berbuat dosa orang itu yang mana orang yang berbuat dosa itu berbuat fahisya 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 itu perbuatan dosa yang sangat jelek wes dosa alat fakola' maka berdo'alah Nabi Ibrahim Allahumma ahlikhu Allahumma do'allah Allahumma ya Allah ahlik ahlikhu binasakanlah dia dia itu memakan risikimu dan dia itu berjalan di atas bumimu dan dia menyelisihi tidak mentaati berita-berita fa'ahalakahu allahu ta'ala maka Allah membinasakan orang yang berbuat dosa kemudian Nabi Ibrahim melihat orang yang berdosa yang lain fakola Allahumma ahlikhu didoakan begitu lagi Allahumma ya Allah ahlikhu binasakanlah dia banu dia maka kemudian Nabi Ibrahim diundak kafa anibadi cukup 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 anibadi hentikan hentikanlah doa kematian atas hamba-hambaku ruwaidan 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 itu sedikit demi sedikit maksudnya demi sedikit sedikit itu bisa mati dikabek kalau itu saya tidak pernah dosa semua orang pernah berbuat dosa fa'inni to lama sesungguhnya aku sudah lama sekali ro'ay tahum ini daunya apa ro'ay tahum melihat mereka-mereka yang berdosa itu asin 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 itu ternyata dosa orang yang berbuat dosa sahal garam itu asin tapi tidak berbuat dosa kamu saja begitu melihat di mi'rajkan melihat orang berdosa kamu doakan binasa Allah itu berfirman saya ini aku ini sudah selama sekali melihat mereka itu berbuat dosa falam mahabato falam mahabato maka takkala turun nabi ibrahim nabi ibrahim turun ro'ay maka melihatlah nabi ibrahim filmanami di dalam tidurnya mimpi ma sesuatu dakarokang yang menutur yang menyebutkan sop'allahu allahu ta'ala anhu hai suyakulu saat Allah berfirman di dalam Al-Quran surat As-Sofat ayat 102 ini sesungguhnya aku melihat di dalam hidurku sungguh aku menyembelahmu bangdur maka pikirkanlah pertimbangkanlah madataro apa pendapatmu pikirkanlah pertimbangkanlah madataro apa pendapat ini kalau dilanjutkan itu 102 sampai 105 tapi ini sudah sangat terkenal ya terkenal ceritanya saya baca terjemahannya maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim karena Nabi Ismail sudah tumbuh menjadi besar sebesar orang yang sudah bisa membantu orang tuanya tanggup berusaha itu sebesar orang yang membantu orang tuanya Ibrahim Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelimu maka pikirkanlah apa pendapat Nabi Ismail menjawab hai bapakku kerjakanlah apa yang diperitakan kepadamu insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkannya atas membaringkan anaknya atas pelipisnya nyatalah kesabaran keduanya dan kami panggillah dia hai Ibrahim sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan bagi orang-orang yang berbuat baik itu ayat 102 sampai 105 surat asofat akhirnya kemudian menjadi kurban itu kan nanti lagi ini kira-kira sekitar 38 hari lagi 37 itu kurban sekarang kan dul kodah tanggal 3 atau 4 berikutnya berikutnya ketika Nabi Ibrahim bersiap-siap untuk melaksanakan perintah Allah dan Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim memegang pisau dengan tangan Allah berfirman Nabi Ibrahim berkata sesudah membawa pisau gini itu Nabi Ibrahim berkata gini Allahumma ya Allah hada warati inilah anakku washam washam ratufu adi dan buah hatiku wa'ahabu wa'ahabun nas ilaya dan se manusia yang paling aku cintai basami aklo ilan maka terdengarlah sebuah suara yakulu yang berkirman apa berkirman amatadakkarol laylah adakah engkau tidak ingat sebuah malam amatadakarol laylata apakah engkau tidak ingat di sebuah malam alati sa'alta yang mana engkau berdoa fiha di dalam malam tersebut ihelak abdi hancurkanlah binasakanlah hambaku awumata'lamu atau engkau tidak tahu ini sesungguhnya aku rohimun biibadi sangat menyayangi hamba-hamba hamba'antasyafikun diwalatika sebagaimana engkau menyayangi anakmu Allah itu sayangnya kepada hamba-hambanya kepada hambanya siapa ya kita-kita itu ya seperti Nabi Ibrahim sayangnya kepada anaknya jadi dirasakilah bicara ini merasakan sayangnya hamba kepada kita fa'idah sa'altani dan tatkala engkau memohon kepadaku ihelak abdi binasakanlah hambaku as'aluka maka aku memintamu meminta tebha walatika menyembeleh anakmu wahidhan biwahidin satu bandi satu satu-satu sekornya satu-satu tetapi disini ditambah walbadi seseorang yang memulai itu aduklamu adalah yang lebih dolin apa berfirman seperti itu di dalam kitab ini tidak ada rujukannya saya lihat di kitab yang sudah ditasveh tahkik ditahkik oleh Syekh Abdus Salim Abdus Salim itu tidak ada akhrib hadisnya yang tadi ada tadi itu adalah Imam Bukhari diantaranya ini semuanya tadi penjelasan-penjelasan ini adalah untuk menjelaskan betapa Allah itu adalah yang sangat ar-Rahman ar-Rahim yang sangat kasih dan sayang kepada umat-umatnya walaupun umatnya itu masih berbuat dosa kan begitu itu hubungannya apa kita naikkan lagi ya Allah itu sangat ar-Rahman ar-Rahim sama kasih dan sayang dengan orang-orang yang berbuat dosa kok ada orang-orang yang sudah bisa melihat kesalahan orang lain tetapi saya kembangkan ya tadi ya kesalahan orang lain itu bisa jadi dilihat karena inkisah mukasafa karena indigo karena kita kebetulan pegang data cctv kita kebetulan pegang data macam-macam gitu ya kok kita bisa melihat itu kok kemudian kita menemukan rahasia rahasia mereka lalu kita buka dan itu menyebabkan tersebarnya rahasia itu namanya enggak punya kasih kalau orang mampu melihat rahasia orang lain tetapi dia tidak bisa berakhlak dengan ar-Rahman al-ilahya rahmat yang ilahya kasih sayang yang bersifat ilahya maka akan menjadi fitnah penglihatan itu dan menjadi sebab dijaril wabali untuk tertariknya kerusakan kepadanya apa kerusakan-kerusakannya kemarin dijelaskan kerusakan orang-orang yang bisa melihat rahasia tapi enggak bersifat berakhlak rahmat ilahya kerusakannya adalah bisa kemudian menjadi sombong melihat dirinya baik riak nafsu bahkan kalau dilanjutkan koyok hati pengeras menghukumi oke untuk malam hari ini nanti kita lanjut diskusi yang sinyal kita akhiri dulu dengan membaca doa bismillahirrahmanirrahim terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bismillahirrahmanirrahim hai Terima kasih.